Penelitian kualitatif dan kualitatif, ini perbedaannya secara konsep, kita lihat dari beberapa sudut pandang nanti, dari konsep dulu. Di kualitatif dia sampaikan bahwa penekanan pada makna penalaran definisi suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu, dan lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan kehidupan sehari-hari. Jadi pada pemaknaan penalaran definisi situasi tertentu itu maksudnya kualitatif itu tidak memiliki kerangka yang pasti. Kualitatif tidak memiliki kerangka, kerangka penelitian yang pasti, yang ditarik dari dasar teori yang jelas, sehingga mereka lebih mengedepankan kepada proses penerjemahan situasi atau pemaknaan, penalaran. Jadi situasi itu, fenomena itu kemudian dia amati, dan fenomena berulang itu dia amati terus-menerus, kemudian dicari kesimpulannya. Namanya proses mencari kesimpulan dari situasi dan kondisi, itu tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Apa yang kita lihat hari ini belum tentu itu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Sehingga perlu pengamatan berlanjut secara kontinu, sampai memang betul-betul bahwa apa yang kita amati selama ini, itu memiliki kecenderungan tertentu. Nah, kecenderungan ini yang jadi kesimpulan nanti, di akhir. Makanya dikatakan daya nalar yang kuat, itu akan membantu para peneliti yang tertarik untuk meneliti secara kualitatif dalam hal penyelesaian penelitiannya. Nah, kemudian lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, ingin meneliti tentang perilaku. Itu kan berhubungan dengan situasi dan kondisi yang kita alami sehari-hari. Perilaku pemimpin, perilaku seseorang, perilaku dia dalam organisasi, atau perilaku dari sekelompok orang. Kalau kita tarik lagi misalnya kita berbicara budaya, maka perilaku masyarakat dalam budaya tertentu. Nah, itu kan membutuhkan sesuatu yang tidak bisa kita kuantifikasikan namanya. Jadi kita tidak bisa kuantifikasikan yang namanya budaya. Pengamatannya harus mendalam dan bertahan lama. Tidak bisa kita datang ke sana sehari-dua hari, kemudian bisa menyimpulkan, oh ternyata suku ini begini, begini, begini. Padahal apa yang kita lihat dalam beberapa hari itu, belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Bisa jadi ada hal-hal yang mungkin lebih prinsip, yang justru itu tidak teramati oleh kita. Karena itu tadi, keterbatasan dalam waktu penelitiannya. Nah, sementara kalau yang kuantitatif, mementingkan adanya variable-variable sebagai objek penelitian. Jadi, ketika kita melihat situasi, melihat permasalahan, daya nalar kita itu langsung menghubungkan kepada teori. Kira-kira permasalahan ini ada nggak sih dalam teori? Misalnya melihat orang komplain tentang produknya, kok ini produk saya jelek banget ini, dipakai sehari-dua hari, kok sudah tidak bisa digunakan lagi atau rusak dan sebagainya. Berarti ada proses penterjemahan atau mengaitkan antara situasi dengan teori secara ilmiah. Nanti kita akan larinya ke produk, kualitas produk, berbicara masalah kepuasan, kepuasan konsumen, berbicara tentang pelayanan prima, apalagi sesuatu hal yang nyerempet-nyerempet itu. Sehingga kita bisa menarik dasar teori yang kuat. Muncul variable-variable penelitian. Oh, ini ada variable kepuasan ini, isunya. Dari komplain itu, kita menemukan satu variable kepuasan. Artinya ada orang yang tidak terpuaskan dengan produknya. Sisi lainnya, misalnya, oh ternyata yang bermasalah itu apanya? Bermasalah produknya, berarti ada variable produk di dalamnya. Nah, kemudian ada orang yang menanggapi. Ada orang yang kemudian melayani komplainnya, berarti ada pelayanan. Pelayanannya seperti apa? Apakah pelayanan pada saat dia melakukan komplain itu dilayani dengan baik atau sebaliknya? Berarti setidaknya ada tiga variable yang sudah bisa kita tarik. Ada produk, ada kepuasan, kemudian ada yang namanya pelayanan. Bagaimana ketiga variable ini kita olah, sedemikian rupa, sehingga bisa ditarik kerangka penelitiannya. Sehingga dikatakan variable. Variable itu harus di definisikan dalam bentuk operasional. Jadi, setelah kita tahu variabelnya, kita harus definisikan. Definisi operasional variable namanya. Dalam kerangka penelitian itu, dalam struktur penelitian, ada yang namanya definisi operasional variable. Di situ mengatakan bahwa setiap variable penelitian itu memiliki operasionalisasinya sendiri. Misalnya, kepuasan. Kepuasan itu apa sih? Kepuasan itu ketika masyarakat tidak komplain. Ketika konsumen hatinya senang ketika mendapatkan barang tertentu, ketika menerima manfaat sebuah produk, dan lain sebagainya. Lagi ada sendiri. Definisi-definisi operasional variable. Produk juga sama. Misalnya kita tarik kesimpulan tadi, ternyata produk variabelnya. Produk itu apa sih? Produk itu adalah sebuah barang atau jasa yang memiliki manfaat. Manfaatnya apa saja. Misalnya, ia terdiri dari campuran bahan baku, itu kan yang namanya mengoperasionalisasikan variable. Baru nanti kemudian dibentuk kerangkanya. Nah, ini dari sisi konsep. Yang satu, kita sudah punya konsep. Jadi, kuantitatif itu selalu mengandalkan teori untuk berjalan dalam proses penyelesaian masalah penelitiannya. Sementara kalau kualitatif, itu tidak selalu. Karena kualitatif itu bisa saja muncul dari sebuah fenomennya yang tidak ada teorinya. Atau ada teorinya, tapi tidak terlalu kuat. Dan fokus kita tidak ke sana. Fokus kita kepada pemaknaan dan penalaran yang kuat terhadap situasi dan kondisi. Bahkan di beberapa pakar mengatakan bahwa kualitatif itu justru hasil penelitiannya akan memunculkan sebuah teori baru yang bisa dikaji lebih lanjut. Kalau kuantitatif itu dasarnya adalah teori dan empiris, sementara kalau kualitatif, dia justru akan menemukan teori baru berdasarkan hasil penelitiannya nanti. Atau mematahkan, memecahkan teori yang sudah ada. Konsepnya seperti itu. Nanti kalau kurang jelas silahkan ditanyakan lagi lewat sesi tanya-jawab. Yang berikutnya tentang dasar teori ini. Kita sudah masuk kepada dasar teorinya. Kalau kualitatif, dasar teori sebagai pijakan adalah adanya interaksi simbolik dari suatu bejala dengan bejala yang lain. Kemudian ditapsir berdasarkan pada budaya yang bersangkutan dengan cara mencari makna semantis, universal dari segala gejala yang sedang diteliti. Kualitatif itu, tadi yang saya bilang, lebih kepada proses pemaknaan. Dasar memaknai sesuatu itu tentu tidak semata-mata seperti bola liar begitu. Kita memikir sesuatu yang tidak memiliki dasar. Tapi pada sebuah kondisi tertentu, teori itu diperlukan, tapi tidak menjadi yang utama. Kalau tadi berbicara konsep itu, berarti konsepnya adalah tentang bagaimana teori itu ditemukan dari proses penelitian yang kualitatif. Tapi kalau kita masuk kepada dasar teorinya, dasar teori yang dimaksud di sini adalah teori yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Meskipun secara teoritis, dia tidak memiliki hubungan yang erat. contohnya apa ya? Kalau kualitatif itu. Jadi misalnya gini, ada yang mengatakan bahwa, ini ilustrasi ya, bukan yang sebenarnya. Artinya ada hubungan antara berat badan dengan tingkat kesehatan seseorang. Secara empiris, secara teoritis, sebetulnya bisa kita maknai benar. Artinya ada. Artinya ada korelasi yang kuat. Karena satu sisi, obesitas itu, kelebihan berat badan itu memang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan seseorang. Tapi kalau saya mengatakan bahwa ada hubungan antara berat badan dengan sesuatu hal yang mungkin hampir tidak ada hubungannya. Misalnya, dengan kemampuan berpikir seseorang. Jadi ada hubungan antara berat badan dengan kemampuan berpikir seseorang. Kalau secara teoritis, sebetulnya tidak tidak ada hubungan. Atau hubungannya bisa dikatakan rendah. Tidak ada yang atau belum ada yang bisa memetikan. Tapi daya nalar kita dipaksa untuk meyakini itu. Atas dasar nalar tadi, proses penalaran dan pemaknaan tadi, maka kita dituntut untuk bisa membuktikan. Kualitatif itu begitu. Jadi dia sesuatu hal yang sebetulnya secara teoritis tidak terlalu atau tidak bisa kita buktikan secara empiris dan teori bahwa kedua hal itu saling berhubungan. Tapi karena kita melihat bahwa kecenderungannya ke arah situ, kita melihat fenomena dan ternyata mungkin kecenderungan ke arah situ. Misalnya anggaplah kelebihan berat badan dengan tingkat kecerdasan seseorang. Bisa saja teman-teman kita mayoritas itu obesitas. Kelebihan berat badan dan cenderung pintar-pintar semua. Sehingga kita memaknainya seperti itu. Tapi secara teori apakah berhubungan atau berpengaruh atau tidak kita tidak bisa cari dasar teori yang kuat. Beda dengan yang kuantitatif. Ini berpijak pada apa yang disebut dengan fungsionalisme struktur. Realisme, ada positifisme tentang perilaku dan empirisme. Behaviorism dan empirisme itu menjadi hal yang penting karena secara filosofat sebetulnya ketika kita berbicara perilaku berarti perilaku yang kecenderungannya intensitas munculnya itu sering itu bisa dijadikan sebagai pemaknaan yang konkret. Hal-hal yang bersifat konkret uji empiris dan fakta yang nyata. Jadi kita beranggapan bahwa teori-teori itu semuanya benar. Positifisme dan realisme semuanya bisa dibuktikan. Ada fungsionalisme struktur semuanya terstruktur artinya ada sebab ada akibat ketika ada A maka akan berdampak kepada B. Semuanya bisa dinalarkan. Dan kita mempercayai 100% bahwa teori yang sudah ada itu benar. Sehingga dasar penjakan kita adalah teori. Hal-hal lain yang di luar teori itu tidak kita pertimbangkan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian tapi bisa saja dijadikan sebagai saran ketika kita sudah menyimpulkan hasil penelitiannya nanti akan ketemu saran kritik dan sebagainya bisa saja memunculkan sebuah teori memunculkan sebuah variable baru yang mungkin tidak kita teliti tapi ternyata berpengaruh terhadap variable-variable yang kita teliti ini memang agak berat ketika kita berbicara perbedaan kualitatif dan kuantitatif tapi saya coba menyederhanakan yang paling sederhana prinsipnya seperti itu jadi pada saat kita berpikir kualitatif dasar teori tidak terlalu kuat tapi ada sebagai pijakan saja tapi kalau yang kuantitatif itu kibratnya memang ke teori semuanya harus konkret teorinya harus ada empirisnya harus ada empiris itu penelitian terdahulu yang searah dengan apa yang kita ingin teliti faktanya harus ada faktanya nyata itu dari sisi teori kemudian yang berikutnya tentang tujuan kualitatif mengembangkan pengertian konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori yang saya sampaikan tadi bahwa mereka memiliki daya penalaran dan pemaknaan yang kuat kemudian pada akhirnya nanti hasil penelitiannya bisa saja memunculkan teori baru mematahkan teori yang sudah ada atau memperkuat teori yang sudah ada sementara kalau kuantitatif cenderung untuk menguji teori karena tadi itu pijakan kuatnya ada di teori membangun fakta fakta empiris bahwa apa yang disampaikan oleh peneliti terdahulu dan teorinya itu ternyata benar contohnya apa ya yang sederhana saja misalnya tadi kita bicara kepuasan konsumen apa sih yang menyebabkan konsumen itu merasa puas teorinya anggaplah teorinya mengatakan bahwa kepuasan konsumen itu bisa terjadi ketika ekspektasinya tercapai ekspektasi tercapai itu ketika produk yang dia beli sesuai dengan apa yang dia inginkan maka puas kemudian dia mendapatkan pelayanan yang baik dari si pelayan atau customer care dan lain sebagainya ada ada juga yang mengatakan bahwa kepuasan itu bisa terjadi kalau pada saat dia menikmati produknya atau mencoba menggunakan produknya tidak memiliki kendala dalam hal pengoperasian dan lain sebagainya itu kan teorinya seperti itu kepuasannya teori itu harus kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari cara pembuktian ilmiahnya gimana lakukan penelitian bahwa itu fakta teori itu bukan sekedar teori tapi fakta bahwa ternyata variabel kepuasan itu akan tercapai ketika si konsumen merasa senang si konsumen merasa bahwa kualitas produknya baik ketika dia dilayani dengan ramah ketika dia menggunakan jasa dan para pengguna jasanya diservis dengan baik dan sebagainya itu kan fakta-fakta yang akan menguatkan teori kalau kualitatif dia justru akan membangun teori baru kualitatif itu bisa saja dia mengatakan bahwa kepuasan itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi kepuasan itu ternyata bisa dipengaruhi ketika misalnya barang-barang yang digunakan atau barang-barang produk-produk itu itu memiliki kemampuan lebih dari ekspektasinya meskipun secara teori sudah ada yang namanya customer delight customer delight itu apinya kesenangan konsumen konsumen itu akan merasa puas ketika apa yang dia harapkan sesuai dengan yang dia ingin apa yang dia inginkan sesuai dengan yang dia dapatkan itu puas tapi akan merasa senang ketika apa yang dia dapatkan lebih dari apa yang dia ekspektasikan itu senang jadi setingkat diatasnya puas nah setingkat diatasnya puas itu pada saat dulu sebelum ditemukan ditemukan oleh para peneliti kualitatif bahwa selain puas ada loh teori yang setingkat lebih tinggi levelnya yang bisa kita katakan sebagai customer delight atau kesenangan atau senang konsumen akan merasa senang tidak hanya puas kalau puas ya sudah dia puas aja sesuai dengan ekspektasi dia tapi kalau kita sebagai seorang pelayan sebagai seorang develop product fokus utamanya sekarang tidak lagi kepuasan tapi kesenangan kita harus bisa menyenangkan orang caranya gimana ya harus kasih lebih dari apa yang diespektasikannya jadi kalau seandainya tadi kita berbicara kepuasan ada dasar teorinya anggaplah misalnya kesenangan itu belum ada dasar teorinya maka para peneliti kualitatif tadi bisa menemukan dengan berbagai macam observasi pemaknaan dan penalaran dan sebagainya kemudian menunjukkan hubungan antar variabel memberikan deskripsi statistik ada penaksir dan meramalkan hasilnya maka semua data itu harus bisa dikuantifikasikan artinya ada analisis deskriptif yang bersifat statistik teman-teman yang sudah belajar statistik itu jangan dilupakan karena statistik itu salah satu alat untuk bisa menyelesaikan penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif nanti kita akan ketemu dengan regresi linear sederhana ada regresi berganda ada yang menggunakan SEM PLS kemudian ada lagi analisis deskriptif lainnya yang bisa kita gunakan dengan menggunakan media statistik meskipun itu menyulitkan statistik itu kan bagi yang tidak suka itu susah mata kuliah yang susah karena implementasinya betul-betul harus tepat tapi suka tidak suka ketika nanti pada saat penyelesaian skripsi salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan membangun deskripsi statistik oke itu dari sisi tujuan kemudian yang berikutnya desain desain kualitatif itu bersifat umum berubah-rubah atau berkembang sesuai dengan situasi belapangan desain itu kalau kita sederhanakan kerangka kerangka penelitian kerangka penelitian itu bukan berubah-rubah sebetulnya tidak ada kerangka yang pasti kalau kita meneliti secara kualitatif hari ini kita bisa menyimpulkan oh ternyata kepuasan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya produk kemudian pelayanan kemudian apalagi ternyata besoknya berganti oh ini orang merasa puas meskipun meskipun produknya jelek dia datang untuk komplain tapi karena dilayani dengan baik produknya sudah jadi nomor dua produknya tidak apa-apa jelek tapi ketika ada pelayanan ada ada purna jual yang baik dia juga tetap akan merasa puas artinya konsep kita yang di hari pertama itu kan jadi gagal konsep di hari pertama yang mengatakan bahwa kualitas produk dengan pelayanan itu yang mempengaruhi kepuasan akhirnya terpatahkan oleh fenomena yang terjadi pada hari kedua dan seterusnya akhirnya kita harus bisa cari sesuatu hal yang baru kemudian kita simpulkan secara komprehensif secara menyeluruh nah ini yang mengakibatkan bahwa kualitatif itu jadi berubah-rubah kerangkanya desainnya desainnya itu jadi berubah-rubah sementara kalau yang kuantitatif karena dia berangkat dari teori secara teoritis kerangka itu sudah baku dan terstruktur yang dia buktikan yang kerangka itu saja kalau meneliti kepuasan berarti dia harus berangkat dari kerangka bahwa apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dia petakan kepuasan dipengaruhi oleh produk harga dan pelayanan jadi produk harga dan pelayanan ke kepuasan akan optimal puasnya ketika produknya baik harganya juga kompetitif kemudian pelayanannya juga baik pelayanan prima ya sudah tiga faktor itu saja yang dibuktikan pembuktiannya dimanapun terserah mau produk apapun silahkan dipilih yang relevan dan bisa dijangkau tapi kalau kualitatif saya mau meneliti kepuasan kerangkanya gimana lihat nanti situasinya seperti apa datanglah ke produk ini datang kemana kemana diamati hari-hari terus diamati ternyata fenomena yang muncul atau realita yang muncul itu berbeda-beda dari orang ke orang dari produk ke produk konsep sederhananya seperti itu jadi secara desain berubah-ubah kemudian kalau yang kualitatif dia terstruktur karena berangkat dari pembuktian teori baku formal dirancang semata mungkin dan harus dipastikan bahwa variable yang diangkat atau teori yang diangkat memang betul-betul punya dasar teori jadi tidak semata-mata teori tapi teorinya tidak terdeskripsi dengan baik misalnya kalau ngomongin kepuasan berarti ada pengertian kepuasannya ada faktor yang memicu kepuasan apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin memberikan kepuasan kepada customer dan lain sebagainya jadi rentetannya panjang kemudian yang berikutnya tentang data ini sampai kepada data secara kualitatif datanya tentu bersifat deskriptif karena narasi nanti modelnya akan berupa narasi narasinya dari mana dari pengamatan kalian mengamati apa tuliskan dinarasikan setiap hari seperti itu diarsipkan dalam bentuk narasi ketika melihat fenomena kemudian konfirmasi kepada pimpinannya atau kepada pelaku fenomenanya kemudian dinarasikan lagi dicatar lagi itu data tentang data kualitatif berupa gejala-gejala yang dikatakan atau dalam bentuk lainnya seperti foto foto itu sebagai pembuktian narasi dokumen juga artefak itu maksudnya ketika melihat hal-hal yang mungkin bisa jadi pelengkap informasi silahkan difoto dan dicatat atau bisa dibawa kalau misalnya bisa dibawa boleh makanya para peneliti atau ilmuwan-ilmuwan atau sejarawan itu kan selalu melakukan riset enggak sehari dua hari kalian pernah dengar ada bule atau orang asing warga negara asing yang dia masuk ke sebuah wilayah ingin meneliti budaya enggak sehari dua hari di situ bahkan dia sampai beranak-pindak di situ dia menikah dengan warga lokal setempat bukan untuk misi apa-apa misinya adalah untuk mencari tahu budaya mereka itu seperti apa bagaimana kita bisa menceritakan budaya mereka kalau kita tidak jadi bagian dari mereka cara jadi bagian dari mereka salah satunya menikahi warga di suku tertentu itu hanya untuk mencari informasi tentu dengan proses yang legal maksudnya itu adalah salah satu upaya mereka untuk memperkaya data salah satu cara untuk memperkaya data di Kalimantan itu ada di daerah mana ya Kalimantan Selatan atau Kalimantan apa yang dia menikahi warga lokal tersebut pertama karena dia concern terhadap alam salah satu upayanya adalah dengan pendekatan budaya supaya mereka paham bagaimana budaya-budaya lokal otomatis harus dapat cerita dari versi lokalnya cerita itu akan jujur ketika kita menjadi bagian dari mereka itu ya tentang data kualitatif sementara kalau yang kuantitatif datanya bersifat kuantitatif atau angka statistik ataupun koding-koding yang dapat dikuantifikasikan data tersebut beruntuk variable-variable dan operasionalisasinya dalam atau dengan skala ukuran tertentu nominal ordinal interval dan rasio nanti kita akan bahas tentang apa sih nominal ordinal interval dan rasio prinsipnya adalah kuantitatif atau angka-angka statistik yang dapat dikuantifikasikan itu kita sudah mulai berbicara tentang bagaimana mengkuantifikasikan narasi misalnya gini kan kita tidak bisa dapat angka secara langsung tapi kita pengennya angka kita pengennya kita kuantifikasikan maka ada proses pengkodean nanti kita akan bicara tentang nominal ordinalnya salah satu contoh sederhananya pengkodean itu ketika kita mewawancarai dengan proses wawancara terbuka atau tertutup atau sederhananya menggunakan questionnaire questionnaire itu kan berupa pernyataan pernyataan yang harus disetujui atau tidak disetujui oleh para pengisi questionnaire kita skalakan ketika sangat setuju dikasih skor berapa kemudian sangat tidak setuju dikasih skornya berapa itu yang dimaksud dengan proses untuk mengkuantifikasikan kalau setuju itu bagaimana caranya kita kuantifikasikan dengan menggunakan skala ada namanya skala salah satunya skala Likert yang paling umum digunakan itu skala Likert 1-5 jadi skor sangat setuju itu 5 kemudian sangat tidak setuju itu 1 jadi 5-4-3-2-1 itu kita jadikan sebagai dasar kita untuk olah statistik jadi kuantifikasi kita kuantifikasikan bahkan untuk wawancara sekalipun wawancara itu kan nanti fokusnya kepada kemampuan si peneliti untuk bisa menerjemahkan dan mengkonversikan data kualitatif ke kuantitatif bagaimana caranya orang ngobrol tapi kita bisa saring inti-saringnya kemudian kita jadikan sebagai angka kuantitatif ya itu tadi dengan dengan skala dengan menggunakan nominal atau ordinal dan sebagainya nanti kita akan bahas lebih lanjut jadi intinya bersifat kuantitatif atau angka-angka statistik yang berikutnya sampel ini kalau kita ngomongin sampel ini menjadi lebih menarik sebetulnya karena di sini akan semakin terlihat perbedaan kalau kualitatif itu sampelnya kecil dikatakan sampel kecil merupakan ciri pendekatan kualitatif karena pada pendekatan ini itu pendekanan pemilihan sampel didasarkan pada kualitasnya bukan jumlahnya contohnya mau meneliti kepemimpinan pemimpin mau meneliti tentang figur sosok maka semakin kecil sampelnya akan semakin baik tapi sampel yang kita pilih itu harus sampel yang benar-benar bisa memberikan data yang valid data yang memang betul-betul kita butuhkan contohnya siapa kalau kita meneliti tentang kepemimpinan misalnya meneliti tentang kepemimpinan daerah braw maka yang layak dijadikan sebagai sampel penelitian pemimpinnya bupati yang akan kita jadikan sebagai sampel nah sementara kalau di kuantitatif jumlah sampel besar karena aturan statistik mengatakan semakin besar akan semakin merepresentasikan hasil atau kondisi yang sebenarnya atau kondisi real sama-sama ingin menguji atau menganalisis kepemimpinan yang satu pendekatan kualitatif yang satu pendekatan kuantitatif sampelnya beda jumlahnya beda kalau kualitatif semakin kecil semakin baik tapi kalau kuantitatif semakin besar itu semakin baik karena apa kita harus lihat heterogenitasnya karena penilaian terhadap kepemimpinan itu akan terdefinisikan macam-macam tergantung siapa yang kita tanya kalau kita tanya sama orang yang pro terhadap pemimpinnya pasti akan ngomongin hal yang baik-baik tanya sama orang yang netral akan ada dua kemungkinan tanya sama yang pro yang kontra narasi negatif semua yang akan keluar maka kita harus cari sebanyak-banyak sampai bisa merepresentasikan bisa mewakil kondisi yang sebenarnya beda kalau kualitatif kualitatif ya sudah pemimpinnya aja yang ditanyain pemimpinnya aja yang ditanyain yang diteliti ngapain yang dia pimpin itu dari sisi sampel jadi sampel itu semakin sedikit akan semakin baik kita ngomongin tentang penelitian kualitatif tapi sampel kualitatif sebisa mungkin harus memenuhi standar minimal dari aturan statistik kalau saya mengatakan teman-teman kalau misalnya meneliti dengan menggunakan standar statistik nanti misalnya populasinya banyak minimal 100 karena nanti ada hitung-hitungannya ada mekanisme penerikan sampel teknik sampling nanti kita akan bahas salah satu yang akan kita bahas juga bagaimana menggunakan atau menerapkan teori teknik sampling terhadap penelitian yang akan kita lakukan ada yang namanya probability sampling ada non-probability sampling nanti probability sampling ada macam-macam lagi non-probability sampling juga ada macam-macam nanti kita akan bahas termasuk cara perhitungan dan berapa jumlah sampel yang baik pada setiap teknik pengambilan sampelnya nah ini tekniknya jika penelitian menggunakan pendekatan kualitatif maka yang bersangkutan akan menggunakan teknik observasi atau dengan melakukan observasi terlibat langsung seperti yang dilakukan oleh para peneliti bidang antropologi etnologi sehingga peneliti terlibat langsung dengan yang diateliti tadi yang saya contohkan ya ketika kita meneliti budaya selain mengamati dari luar ya kita juga harus menjadi bagian dari budaya tersebut jangan cuman cerita katanya-katanya doang tapi kita harus mengamati dan terjun masuk dalam bagian dari budaya tersebut meskipun ada penelakan ya bagaimana caranya supaya kita bisa meyakinkan rekan-rekan yang kita ingin teliti budayanya suku tertentu misalnya kalau kita berbicara suku ya kita harus meyakinkan bahwa penelitian ini merupakan kajian ilmiah yang akan dijadikan sebagai dasar ilmiah juga sehingga perlu yang namanya pendekatan-pendekatan yang bersifat kualitatif caranya gimana ya harus terlibat dalam budaya tersebut dalam prakteknya peneliti akan melakukan review terhadap berbagai dokumen foto-foto dan arti-foto yang ada kemudian interview yang digunakan adalah interview tertutup interview tertutup itu maksudnya mereka sudah punya pertanyaan yang mungkin apa ya dilontarkan kepada sampel penelitian yang dianggap paling mumpuni untuk bisa memberikan jawaban yang pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh si para peneliti nah kalau pendekatan kuantitatif digunakan akan berbentuk observasi terstruktur jadi dia mengobservasi itu tidak liar kalau kita berbicara kualitatif kan dia mengamati ya mengamati secara keseluruhan kalau tadi mengamatin kepuasan misalnya dia memenuhi kepuasan ya tidak hanya ter fokus kepada kepuasannya saja tapi faktor-faktor lain juga harus ditulit siapa tahu ada pengaruhnya siapa tahu ada hubungannya bahkan sesuatu hal yang kita anggap tidak berhubungan juga harus kita amati siapa tahu berhubungan berhubungan dengan kepuasan misalnya misalnya tingkat apa apa ya yang kita anggap tidak sama sekali tidak berhubungan lah misalnya cuaca gitu cuaca itu berhubungan dengan kepuasan konsumen kalau kita pikir emang iya kepuasan berhubungan tapi kalau memang itu muncul dalam wilayah observasi kita kita harus lakukan kajian gitu sementara kalau yang kuantitatif dia terstruktur dia kalau mengobservasi kepuasannya misalnya kita dari rumah sudah berbekal teori bahwa kepuasan itu akan dipengaruhi oleh faktor harga kemudian produknya kemudian pelayanan kita fokus mengamati produknya bagaimana fokus mengamati harganya seperti apa ngelayaninnya bagaimana udah gitu aja faktor lain kita harus abaikan karena itu akan melanggar prinsip kuantitatif faktor lain kita tidak abaikan itu akan melanggar prinsip kuantitatif harus fokus dan terstruktur surveinya dengan menggunakan questionnaire ada eksperimen kita akan bahas juga yang namanya eksperimen eksperimen tidak hanya eksak teori-teori yang eksak tapi di sosial di kita ekonomi itu juga bisa meneliti tentang itu yang berhubungan dengan eksperimen oke kemudian yang berikutnya tentang tadi ya eksperimen dan eksperimen semua nanti kita akan bahas apa perbedaannya dalam melakukan interview biasanya diberlakukan interview tersebut untuk mendapatkan seperangkat data yang dibutuhkan teknik mengacu pada penelitian dan jenis data yang diperlukan saya kira itu garis besarnya tentang teknik ini juga menarik untuk disimak tadi berkaitan dengan sampel kenapa kualitatif sampelnya sedikit kecil kemudian kualitatif sampelnya besar itu berkaitan dengan hubungan dengan yang diteliti hubungan kita misalnya saya sebagai peneliti bagaimana memposisikan diri saya terhadap apa yang saya teliti atau objek yang ingin saya teliti penjelasannya gini dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif peneliti tidak mengambil jarak dengan yang diteliti hubungan yang dibangun didasarkan pada saling kepercayaan kemudian pada prakteknya peneliti melakukan hubungan dengan yang diteliti secara intensif apabila sampel itu manusia maka yang menjadi responden dilakukan sebagai partner bukan sebagai objek penelitian contoh tadi kita mau meneliti tentang kepemimpinan ketika saya ingin meneliti tentang kepemimpinan dengan menggunakan metode kualitatif maka tadi prinsip sampelnya harus sedikit maka yang harus saya teliti sampelnya hanya pemimpinnya saja yang jadi objek penelitian saya karena prinsipnya saya harus membangun kedekatan dengan pemimpin tersebut maka otomatis saya harus mengikuti kemanapun dia pergi dan saya harus menjalin komunikasi yang baik kita harus bisa memastikan bahwa kita bukan orang lain sehingga si pemimpin tadi bisa jujur dengan apa yang kita ingin gali informasinya sehingga ketika ada rasa kepercayaan ketika si pemimpin sudah percaya dia akan menceritakan apapun bahkan sampai sesuatu hal yang dia tidak ceritakan kepada orang lain nah disini dikatakan sebagai subjektivitas penelitian bahkan sederhananya ketika kita anggap bahwa pemimpin itu tidak baik para peneliti kualitatif ini ketika sudah menjalin kedekatan dengan pemimpinnya bisa saja dia mengatakan bahwa pemimpin itu baik karena itu tadi ada rasa ada ada kejegatan ada subjektivitas yang muncul ada informasi-informasi yang dia tidak sampaikan kepada halayak ramai yang kita tahu tentang dia jadi nanti kalau orang sekarang bilang kamu gak tahu dia sih kamu gak tahu gimana dia kamu gak tahu gimana kesehariannya dia jangan menjad yang tidak tentang dia kamu cuma belum tahu dia itu nanti ending dari kualitatif itu seperti itu salah satunya salah satunya karena apa dia paham tentang apa yang dia teliti dia tahu tapi hanya dia yang tahu karena itu tadi ada faktor kedekatan dia dia merasa nyaman bercerita kepada peneliti dan si peneliti kemudian menerjemahkan cerita-cerita itu kemudian menafsirkan berbeda dari pandangan umum pandangan kebanyakan orang tentang dia jadi berbeda makanya orang yang paham yang kemudian mengenal lebih dekat kepada seseorang itu akan berubah pola pikirnya terhadap seseorang itu meskipun secara umum dia di 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 konfirmasi jahat misalnya karena itu tadi yang orang lain tahu apa yang orang lain tidak tahu kita sudah tahu itu ketika kita menggunakan penelitian kualitatif nah kalau yang penelitian kuantitatif justru berbeda kebalikannya kalau yang kuantitatif kita harus ambil jarak dengan peneliti tadi dengan yang kita teliti yang mau kita teliti sama tentang faktor kepemimpinan kita mau meneliti bupati kita misalnya tapi kita harus mengambil jarak dengan yang ingin kita teliti supaya ada objektivitas kita jangan sampai terpengaruhi oleh kedekatan kita harus objektif kita harus menghasilkan sebuah penelitian yang objektif jadi saya tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain tidak terpengaruh oleh faktor kedekatan dan sebagainya sehingga peneliti harus mengambil jarak karena banyak maka objektifitasnya juga semakin tinggi karena yang diteliti itu pemimpinnya maka yang kita teliti atau yang kita minta datanya adalah mereka-mereka yang dipimpin bawahannya misalnya rakyatnya warga masyarakat yang terdiri dari beberapa sektor lintas sektor misalnya ada aparatur sipil ada dari TNI Polvi misalnya ada dari pemangku adat kemudian ada dari pemerintah kecamatan kampung lurah dan sebagainya sampai warga masyarakat biasa kurang objektif apa tuh semua unsur kita sudah ambil datanya baru kemudian diolah tanpa ketemu dengan pemimpinnya kita kita sudah bisa menghasilkan penelitian yang menceritakan tentang kepemimpinannya itu hebatnya kualitatif itu begitu sorry kuantitatif kuantitatif bahkan si pemimpin tidak tahu bahwa dia sedang diteliti bahwa kita sebagai seorang research ilmiah itu sedang meneliti kepemimpinannya itu tadi karena kita mengendalkan objektifitas sebisa mungkin harus ada di tengah-tengah tidak ada condongnya tidak ada kecenderungan tidak ada tendensi ke kiri ke kanan ke depan atau ke belakang kita harus berdiri di kaki sendiri dan menilai fenomena atau sesuatu yang ingin kita teliti itu dengan objektif kalau dulu saya sering ilustrasikannya kayaknya di youtube juga masih ada kualitatif dan kualitatif itu sederhananya gampang kasih contohnya kalau kalian naik angka taksi misalnya taksi argo yang ada argonya dari titik A ke titik B kalau pendekatan kualitatif kalau pendekatan kuantitatif maka biaya yang kita kasih uang yang kita kasih sebagai ongkos perjalanan kita adalah sesuai dengan yang tertera pada argonya misalnya dari titik A ke titik B sampai di titik B kita bayar misalnya 150 ribu dapat dari mana 150 ribu itu sudah tertera di situ ongkos perjalanannya 150 ribu atau misalnya sekarang gojek dari titik A ke titik B kita kasih misalnya 10 ribu itu kuantitatif namanya tanpa kita ngobrol sama sopirnya sama drivernya kita sudah tahu tarifnya segitu sudah ada di aplikasi itu kuantitatif tidak perlu ada kedekatan bahkan tanpa ngobrol sekalipun bodo amat dia siapa yang jelas tarifnya segitu ya bayar segitu dasarnya juga kuat karena memang ada tapi kalau kita ngomongin tentang kualitatif kasusnya sama dari titik A ke titik B misalnya naik gojek 10 ribu di situ sebelum kita naik juga sudah tahu tarifnya berapa misalnya 10 ribu tapi ternyata karena kita melakukan pendekatan kualitatif dalam perjalanannya misalnya dari titik A ke titik B misalnya dari kampus kita ke pasar misalnya kita cerita sama drivernya setelah cerita panjang lebar ternyata si driver ini memiliki tanggungan anak yang banyak kemudian dia juga memberi makan anak yatim di rumahnya banyak mengumpulkan anak yatim biatur dan sebagainya guru ngaji atau apa yang dari sisi sosial itu sangat menyentuh sehingga muncul kedekatan nah atas dasar empati kemudian kita memberikan dia sejumlah 150 ribu misalnya padahal tadi secara kuantitatif yang tertera tagihannya cuma 10 ribu tapi karena sudah ada rasa kedekatan kemudian hubungan itu terjalin dengan erat kita sudah tahu bagaimana kondisi si drivernya dengan segala macam perilaku sosial yang dia lakukan kita ada empati kita kasih 150 ribu sah selesai beres urusannya nah kira-kira dari kedua pendekatan itu yang benar yang mana kalau saya mengatakan bahwa dua-duanya sama-sama punya dasar dasar kuantitatif jelas karena tanggehnya segitu tapi kalau kita ngomongin kualitatif ya dasarnya juga jelas apa sarannya saya ngasih uang bahkan 150 ribu pun saya rasa belum cukup seandainya saya punya sejuta dua juta saya akan berikan semua karena itu tadi ada faktor kualitatif yang kita alami yang kita rasakan kita ikut membantu kita juga ikut memberikan sedekah anggap seperti itu dan tidak ada yang salah dua pendekatan ini tidak ada yang salah bedanya adalah bagaimana kita melihat sudut pandangnya sudut pandang kualitatif atau kuantitatif kita berbicara objektif atau berbicara subjektif itu saja perbedaannya makanya dikatakan mana yang lebih baik kualitatif atau kuantitatif tidak ada yang lebih baik dari yang lain semuanya tergantung kapasitas semua saja semuanya tergantung bagaimana kamu menyikapinya ada orang yang bela mati-matian para pelaku kriminal mungkin dia menggunakan pendekatan kualitatif dia tahu apa yang kita tidak tahu tentang perilaku dari yang kita asumsikan sebagai pelaku kriminal gitu saja sudah sederhana jadi damai itu dunia kamu menggunakan pendekatan apa kualitatif saya menggunakan kualitatif kita tidak akan bisa menyatukan pendapat karena kita punya perspektif masing-masing terhadap satu objek yang sama bahkan untuk tarif saja tadi tarif gojek dari satu titik ke titik yang lain itu kita bisa berbeda ngasihnya karena punya dasar yang berbeda juga itu tentang hubungan dengan yang titik jadi secara ilmiah kuantitatif lebih bisa kita pertanggungjawabkan bukan lebih bisa dipertanggungjawabkan lebih gampang untuk mempertanggungjawabkan karena punya dasar yang jelas tapi kalau kualitatif itu dasarnya juga kuat tapi kita harus punya effort yang lebih untuk bisa menjelaskan dasar yang kita yakini kepada orang lain yang tidak paham atau belum paham gitu aja titik bedanya disitu sama-sama punya dasar yang kuat tapi yang satu sajikan aja data kasih misalnya hasil penelitiannya kasih untuk yang kualitatif yang kuantitatif nih baca sendiri datanya dia buka-buka dia bisa langsung jelas tapi kalau yang kualitatif perlu ada campur tangan kita untuk menjelaskan bagaimana kondisi yang sebenarnya berdasarkan perspektif saya yang lebih dulu mengenal dia daripada yang lain secara subjektif tentang hubungan yang berikutnya tentang analisis data ini saya kira pelengkap saja dalam penelitian kualitatif itu sifatnya induktif jadi dia rangkum semua fenomena kemudian muncul sebuah kesimpulan yang sifatnya komprehensif jadi nginduk dia kemudian berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian memunculkan konsep baru dan lain sebagainya ada yang namanya grounded teori research yang akan munculkan sebuah teori baru yang nanti siap diujikan pada penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif sedangkan analisa dalam penelitian kualitatif bersifat deduktif jadi ada teorinya kemudian kita pecah-pecah turunan teorinya apa sampai menemukan sebuah hal yang spesifik baru kemudian kita siap ujikan uji empiris teori dipakai dan dilakukan setelah selesai pengumpulan data secara tuntas statistik atau korelasi uji T atau uji parsial analisis varian kovarian dan lain sebagainya nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kesimpulan terakhir ini yang saya katakan di awal tadi bahwa kualitatif-kuantitatif itu pilihan tidak ada yang lebih baik dari yang lain masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan banyak memakan waktu kalau yang kualitatif karena kita harus pastikan bahwa fenomenanya itu tidak ada lagi yang muncul kita akan bisa menyimpulkan ketika fenomena dari hari ke hari sudah mulai berulang reliability dipertanyakan ada prosedur yang tidak baku desainnya tidak tersebut dan tidak dapat dipakai untuk penelitian yang bersakala besar kemudian ini tadi terkontaminasi dengan subjektivitas peneliti nah subjektivitas ini bagi masyarakat luas itu merupakan hal negatif sebetulnya tapi kalau subjektivitasnya itu akan mengarahkan kepada definisi yang lain yang penelitian lain tidak tahu atau masyarakat umum tidak tahu saya kira itu menjadi hal positif kemudian kuantitatif itu menunjukkan kesulitan dengan mengontrol variabel-variabel lain kita meneliti niatnya ingin meneliti produk kemudian pelayanan dan harga tadi yang saya bilang yang akan mempengaruhi kepuasan ternyata sampai di lapangan banyak variabel lain yang ternyata mempengaruhi kepuasan nah ini yang jadi kesulitan kita untuk mengontrol jangan sampai kita terpengaruh oleh variabel-variabel lain yang muncul tanpa kita duga dan kita tidak persiapkan dasar teorinya kemudian variabel untuk menciptakan validitas yang tinggi juga diperlukan kecermatan dalam proses penelitiannya pengambilan sampel data dan penentuan alat alat itu akan menjadi hal penting tergantung dari apa yang ingin kita pecahkan kalau kita ingin mencermati atau meneliti tentang validitas kita harus memastikan bahwa alat yang kita gunakan adalah alat yang digunakan untuk meneliti untuk membuktikan valid atau tidak bicara reliable berarti dia harus reliable atau tidak kita akan bicara nanti tentang validitas reliability dan sebagainya saya kira itu yang saya bisa sedikit sampaikan tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung on mic-nya atau ketik nanti di kolom komentar tidak pende ngomong langsung saya close share-nya saya selamat menikmati